halo halo teman-teman kita jumpa lagi teman-teman di rayu di channel terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support dukung terus ya rayu di channel nah teman-teman video kali ini saya mau berbagi sedikit ya mengenai mobil dengan keluhan ngelitik ya teman-teman jadi kalau kita pakai itu suara ngelitiknya nggak enak banget ya Nah jadi di sini teman-teman saya ambil contoh mobilnya Kijang ya untuk mobil yang karbu dan masih platina yang masih suka ngelitik beberapa hal ini yang kemungkinan-kemungkinan ya jadi kemungkinan yang memicu sampai mengelitik itu ada beberapa hal ya teman-teman yang mesti kita pahami dan teman-teman nanti coba praktekan di rumah ya jadi teman-teman nggak usah bawa mobilnya ke bengkel coba cek di rumah saja menggirit sedikit biaya teman-teman ya oke jadi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa bantu dulu ya subscribe rayu di channel teman-teman supaya kita tetap semangat membuat konten-konten yang edukasi yang bermanfaat dan eh terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe Oke jadi pertama teman-teman ah yang menyebabkan ngelitik itu ya kita coba cek tutup delko ya atau kop delko contohnya ya teman-teman nah ini coba teman-teman perhatikan di dalam nah ini itu udah jauh banget ya udah kemakan ya jauh 1234 nah jadi rotor tuh nggak bisa ini ya rotor tuh muter di sini kan nanti dibagi-bagi nih sesuai top pengapian 1342 tuh ya ini tuh apinya nggak akan maksimal yang disuplai ke busi teman-teman ini satu ya faktornya jadi kotor pun bisa membuat mobil jadi ngelitik Oke yang kedua setelan platina itu jangan terlalu renggang nah ini udah saya ganti tutupnya coba lihat beda ya Nah jadi setelan platina jangan terlalu renggang ya untuk nyetelnya usahakan penyetelan platina itu pas jangan terlalu pendor juga jangan terlalu rapat juga teman-teman kemudian kondisi rotor perhatikan ini semua yang berhubungan dengan pengapian ya Oke selanjutnya untuk penyetelan piringan Delco ya di sini tuh ada vakum Delco ini ya Nah di sini bisa kita putarkan di belakang Hai nah kemudian di sini nanti ada selang ya terhubung dengan eh di karbo ya Nah selang ini selang ini terhubung dengan vakum Delco saat dimana kita mulai ngegas ya maka piringan Delco ini akan bergerak seperti ini contohnya waktu kita ngegas dia akan bergerak ya seperti itu ya jadi pengapiannya nanti akan diatur ya teman-teman itu yang teman-teman perhatikan jadi kalau misalnya vakum Delco ini bocor ya teman-teman mesti nyetel ya mesti nyetel di sini 12 kita sekurangin ya tapi efeknya gitu teman-teman kadang mobil itu eh kurang bisa ya kita pakai untuk nyalip atau apa ya akak agak terlambat ya teman-teman Nah itu pemisunya atau ini salah satu juga penyebabnya kemudian Hai hal yang lain itu yang menyebabkan mobil itu ngelitik kalau teman-teman udah ngecek di bagian pengatian sudah mantep ya sudah oke Hai setelan lafur sudah pas ya tapi masih tetap ngelitik itu teman-teman harus nurunin setengah mesin berarti dibalik klep yaitu sudah terjadi banyak sekali penumpukan ya teman-teman bekas hasil pembakaran nanti disitu akan menumpuk banyak sekali kotoran ya dibalik klep ya saya sering mengalami seperti begitu ya teman-teman udah setel sana setel sini tetap sama hasilnya tapi begitu kita turunin mesinnya separoh klepnya kita skir sekalian klepnya itu kita bersihkan dibalik itu numpuk kotoran banyak banget jadi mengganggu ya seluruh saluran masuk dan buang selesai masalahnya teman-teman nah ya setelan pep jangan terlalu rapat kalau setelan krep terlalu rapat maka mobil pasti akan ngelitik karena dia belum sampai posisi untuk nutup atau buka ya itu terganggu teman-teman jadi untuk kijang itu kita setel saja bisa di 20 rata atau 20 30 kondisi mesin setelah kita panaskan ya teman-teman oke teman-teman dan begitu aja ya sedikit kita berbagi informasi buat teman-teman semuanya jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini supaya kita tetap semangat untuk berbagi hal-hal yang positif yang mengedukasi buat teman-teman semuanya selamat mencoba teman-teman di rumah ya coba cek satu-satu yang sudah saya jelaskan tadi baik itu tutup delko ya jadi yang berhubungan dengan pengapian kemudian setelan platina lalu untuk setelan afur dan vakum delko ya untuk mobil latina itu umum ya seperti itu yang kita mesti cek teman-teman yang berhubungan dengan mobil yang ngelitik ya yang tidak kita tidak nyaman tentunya Pak memakainya mobil tersebut oke sekian dan terima kasih ini aja sedikit kita berbagi semoga bermanfaat salam sukses rayu di channel teman-teman bye selamat menikmati selamat menikmati